ini kursi gaming saya hidroliknya sudah rusak mau diganti tapi nanti ya harganya pun cukup terjangkau 70 ribuan saya lihat sampai 100 ribuan di all shop bagi yang mau beli saya coba simpan link di deskripsi atau disini nih nah sambil menunggu barangnya datang kita perbaiki saja dulu ini kan melarot turun nah untuk agar hidroliknya tidak melarot turun kita buka dulu yang ini ini bisa pakai tangan saja nih ya jadi cara bukanya yang belum yang belum tahu tinggal ini diginikan nih yang ini nih ditarik ya apabila sudah terlepas kita keluarkan ini bisa keluarkan dari sini apabila mau kalau nggak mau dia akan apa namanya kita lepaskan dari sini nih menggunakan palu atau apa ya ini karena sudah saya buka dari tadi jadi sudah bisa dibuka menggunakan tangan ini oke jadi yang rusak itu yang ini nih hidroliknya ya hidroliknya ini dia akan bergerak kalau kita gini kan nih harusnya ya tapi saya lepas pun ini bisa naik turun jadi pegas udaranya di bagian dalam itu sudah rusak dan baiknya diganti saja harganya cukup terjangkau ya kisaran 70 ribuan sampai 100 ribuan oke kita siapkan seperti ini nih atau sambungan pipa seperti ini tapi alangkli yang seperti ini nih kita tinggal gergaji ya nah kita tarik keluar sampai mentok lalu ukur bagian sini nih tadi saya punya ini panjangnya seperti ini ya jadi saya sudah potong nah saya ukurnya dari sini hingga ke sini nih dan saya sudah potong ini hasilnya kita tinggal masukkan ya masukkan jangan lupa gininya ini sebenarnya ada bantalan karetnya juga tapi saya tidak pasang oke jangan lupa yang ini kita masukkan kalau ada ya tiap kursi gaming mungkin beda-beda kita tinggal masukkan angkat kalau di youtube itu banyak cara tinggal anda pilih cara mana yang paling mudah oke kita masukkan sampai ininya muncul kemudian kita pasang oh dan ini kita tinggal pasang oke ini supaya tidak terlepas dan sudah selesai kita tinggal lihat hasilnya nah hasilnya nih saya duduk dan sudah tidak menerot ke bawah lagi oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati